Oke kita akan Oh sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Apelianton 215201-004 kelas A1 dari Bobbittek di sini saya akan mencoba membuat tutorial yaitu tutorial membuat software apbsoft dan mencoba membuat sebuah database di dalam aplikasi tersebut dan akan membuat sebuah kabel di dalam sebuah database yang pertama kita akan menginstal yaitu softwarenya apbsoft slash Windows 32 plus gars ini yaitu 8.5.0 yang pertama kita select, klik kanan, run as administrator, klik, klik yes, klik next to continue, klik I agree, nah disini adalah destination ordernya kita biasanya membuat di local disk C atau defaultnya aja, kita next, langsung next lagi, kita next, nah yang penting adalah ini yaitu password yang akan kita buat dan nanti akan kita gunakan di dalam membuat database tersebut, kita buat passwordnya Oke kita tunggu sekitar 2-4 menit hingga instalasi selesai selamat menikmati Oke, instalasi sudah selesai, kita lanjutkan klik finish kita silang ini yang pertama kita lakukan akan membuat database yaitu kita membuka comment from dengan menggunakan Windows Air, CMD, enter, bisa dan bisa juga dengan ini tombol short, klik, terus tulis CMD bisa juga tapi saya sering menggunakan Windows Air, CMD gitu yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengeluarkan dari folder yaitu folder ini kita ketik CD, close disk, kita keluarkan lagi dari folder user ini sampai ke local disk ini jadi jadi nah sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan folder apdsoft yang kita install tadi kita kita ketikkan cd apdsoft nah sekarang kita sudah masuk di dalam folder apdsoft dan selanjutnya kita akan memasukkan ke folder mysql kita yaitu ketik cd di mysql nah sekarang kan kita sudah masuk di folder mysql nah sekarang kita akan memasukkan akun kita yang akan kita buat yaitu membuat database yang saat instalasi tersebut kan memasukkan password nah kita akan memasukkannya nanti disini pertama kita ketik mysql webusers slash user thread user thread thread ok password enter terus kita masukkan password yang telah kita buat sebelum menginstall apdsoft tersebut kita masukkan kita enter nah kita tulisan udah welcome to the mysql monitor berarti kita sudah masuk ke dalam akun database tersebut nah selanjutnya langkah pertama kita akan melihat apakah sudah ada database di dalam laptop ini so data bases titik koma nah dalam folder mysql terdapat mysql terdapat yaitu information skema mysql performance skema dan sbs terdapat 4 database dan selanjutnya kita akan membuat database baru yaitu database ujian akhir semester 2 kita tulis kita tulis kita tulis database ujian akhir semester 2 kita tulis klik lagi dengan menggunakan show database ini kita select aja klik kanan terus klik kiri terus klik kanan mengopinya terus pasturnya juga klik kanan lagi terus enter nah database tersebut sudah terbuat di row kal 5 ini yaitu ujian akhir semester 2 selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database ujian akhir semester 2 yang pertama kita membuat kita mengecek dulu apakah sudah ada tabel di dalam database tersebut kita kita pakai dulu oh iya lupa sorry yang pertama kita akan menggunakan database ini dengan menggunakan use database kita select aja biar cepat pulih kiri select klik kanan paste klik koma ntar oh iya kita salah disini kita usah pakai database kita hit use paste 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 tadi yang tadi titik koma slinger nah disini kan sudah ada database jadi kita sudah merubah database tersebut terus disini kita akan mencoba mencoba melihat sudah sudahkah ada tabel di dalam database tersebut yaitu database ujian akhir semester 2 kita coba ketik show tab plus titik koma nah disini kan masih ini masih empathize masih tidak ada tabel di dalam database tersebut terus yang kita lakukan adalah membuat tabel di dalam database ujian akhir semua kita ketikkan kita ketikkan 入 PLE ujian akhir skor 2 kita akan membuat membuat apa saja yang akan dikasih di dalam yang pertama kalau ini saya yang pertama adalah terus kasih kode barucar terus klik buka ini adalah digit huruf nanti yang maksimal digit huruf antara 50 koma enter nama parcer lagi terus digital hurufnya koma enter alamat 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 kemudian terus ditambahkan lagi mungkin mungkin hobi ya barucar yang 20 pemuka 20 kemudian terus menurut akhir kita tambahin umur parcer kita kita bikin 23 dan terakhir ada kita bikin road road park car mungkin 23 nah yang terakhir ini kita tutup huruf 2 enter nah query ok 0 row affect def berarti kita sudah membuat update tersebut kita bisa cek dengan menggunakan perintah show tag dash 3, enter nah disini kan ada sebuah data tabel yaitu ujian akhir di dalam database ujian akhir kita juga dapat membuat lagi sebuah tabel yaitu sama dengan perintah sama tabel terus misal data mahasiswa tutup kurung kita kurung ntar kita copy aja sama ya disini ntar lagi select ke kanan ke kanan select ke kanan paste kita select ini lagi ke kanan paste lagi kita select ini ke kanan paste lagi terus yang terakhir kita select ke kanan kita paste lagi disini kita enter nah disini kan keluarga oke berarti sudah terbuat tabel tersebut kita akan mengecek tabel tersebut dengan penas show founders zkoma nah ini adalah tabel yang kita buat di dalam database ujian as yang terdua nah sekarang kita akan mengisi tabel data mahasiswa ini dengan contohnya data diri saya kita masukkan di dalam data mahasiswa ini data tabel mahasiswa ini yang pertama ketik insert untuk tersebut datang mahasiswa yang pertama kan kita ketikkan disini berarti kita isikan dan juga tanda butik lagi, terus koma, butik lagi, terus nama saya, tanda butik lagi, langsung, yang ketiga adalah alamat, ini saya tuliskan alamat saya, tanda butik lagi, koma, butik lagi, terus hobi, hobi saya, saya buat, tanda butik lagi, koma, butik, nasa selanjang ke remai yaitu umur, kita bikin misal 22 tahun, tanda butik lagi, tanda butik lagi, yang terakhir adalah kodi, kodi saya yaitu tanda butik, tanda butik, terus tutup burung, tanda butik koma, nah jika berhasil disini nanti ada, tulisan juga, kita coba enter, nah disini kan ternyata error, nah disini pasti ada kesalahan di dalam pengisian database ini, kita post-check lagi, dan Sekarang pembentukan Soalnya gimana-mana, oh ternyata salahnya disini, Di awal kita memasukkan perintah ini Ternyata ada kurang sebuah partai, yaitu values Kita klik lagi, kita tambah data values Baru kita enter, kita masukkan lagi data tadi Kita copy aja, udah cepat Kita copy ke kanan Kita paste ke kanan Disini kita coba enter Kalau berhasil berarti tidak ada kata error disitu Nah, disini ada kata query op One row affected Berarti kita sudah membuat satu row data di dalam tabel tersebut Nah, disini kita akan mencoba melihat tabel yang kita buat Dengan perintah select Lalu, intang, rom, data mahasiswa Kita tambah di titik omah, kita enter Nah, ini adalah hasil data tabel yang kita buat tadi Yaitu name, nama, alamat, obi, umur, obi Dan isinya adalah ini Kita berhasil disini Berhasil membuat sebuah tabel Ini adalah tabel yang saya buat Oke, terima kasih Tutorial dari saya Datang membuat tab database dan juga tabel Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax